Cerita kisah Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Simak sampai akhir jangan di-skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aslinya ialah Muhammad II. Ia merupakan putra mahkota dari dinasti Utsmaniyah ke-7. Ia lahir pada 27 Rajab 835 Hijriah, 30 Maret 1432 Masehi, ada juga yang mengatakan tahun 833 Hijriah 1429 Masehi. Di kota Erdine Muhammad II menjadi raja setelah ayahnya yang bernama Sultan Murad II meninggal dunia, pada tanggal 16 Februari 1451, 16 Muharram 855. Ketika ia diangkat menjadi Sultan menggantikan ayahnya, ia baru berumur 20 tahun. Sampai sekarang, ia dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Kata Al-Fatih berarti pembuka. Nama Muhammad Al-Fatih diperoleh setelah ia berhasil membuka benteng Konstantinopel Romawi, yang selama 900 tahun tidak bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah S.A.W. Padahal, Rasulullah S.A.W. Pernah bernubuah bahwa kelak benteng tersebut akan jatuh ke tangan pasukan Islam, yang mana pemimpin tersebut sama dengan namanya, disebut sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukannya merupakan sebaik-baik pasukan. Di tangan Muhammad Al-Fatih inilah nubuah Rasulullah S.A.W. Proses Penaklukan Konstantinopel Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa persiapan matang serta hanya mengandalkan keajaiban dari Allah S.A.W. Benteng yang selama 800 tahun belum bisa ditaklukkan oleh umat Islam sejak Rasulullah S.A.W. memberi nubuah menjadi bukti kokohnya benteng tersebut. Segala persiapan dan kekuatan pasukan Islam dari zaman Rasulullah S.A.W., sahabat, tabiin, dan kehalifahan Abbasiyah pun belum bisa membobol benteng tersebut. Artinya, tembok Konstantin amat kuat dan lokasinya sangat sulit ditembus oleh pasukan manapun di muka bumi. Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan untuk menaklukan benteng tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi, haruslah dirancang sematang mungkin. Bila perlu harus lebih matang dan lebih unggul daripada persiapan yang dilakukan oleh kaum muslimin terdahulu selama berabad-abad lamanya. Di tangan Muhammad Al-Fatih kelak penaklukan tersebut benar-benar terjadi sebagaimana dinubuahkan oleh Rasulullah S.A.W. Persiapan panjang Muhammad Al-Fatih ternyata berbuah manis. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih sudah mendapatkan semangat dan kekuatan iman untuk bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Sehingga ketika Muhammad Al-Fatih menjadi halifah pada umur 20 tahun, ia benar-benar sudah siap secara mental dan mempersiapkan pasukan serta hal lainnya dengan penuh pertimbangan matang. Pada bagian ini, kita akan mengulas persiapan dan proses penaklukan Muhammad Al-Fatih, sehingga keajaiban penaklukan atas benteng legendaris tersebut benar-benar terjadi. Benteng yang oleh penduduknya disebut sebagai benteng dari Tuhan, karena saking kuatnya dan tidak mungkin bisa ditembus oleh pasukan manapun, pada akhirnya benar-benar takluk oleh seorang yang disebut sebagai sebaik-baik pemimpin oleh Rasulullah S.A.W. Demikianlah cerita kisah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih telah menonton!